Pemirsa Polres Tanja Barat, Rabu Pagi 6 Maret 2024 kembali menggelar konferensi pers. Kali ini konferensi pers dalam rangka pemusnahan barang bukti tangkapan sabu 3 kilogram. Pemusnahan barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Bahkan jika dirupiahkan, nilai ekonomisnya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kepolisian Polres Tanja Barat mengusnahkan barang bukti narkotika sabu lebih kurang 3 kilogram bruto. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur dengan cairan pembersih lantai yang disita dari dua orang tersangka. Kepolis Tanja Barat, AKBP Agung Basuki menjelaskan pengusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil tangkap pada 17 Desember lalu di salah satu loket yang ada di kota Kuala Tunggal dengan barang bukti senilai 3,9 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut inisial FP 24 tahun warga Kabupaten Jember, Jawa Timur dan KDA 24 tahun warga Kota Tanggerang, Selatan, Banten. Kedua tersangka terancam dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UUD nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. 21,91 gram yang dari bungkus yang kedua yaitu 1.995,29 gram. Dari pengungkapan yang kita lakukan pada kali ini ya tentunya ini adalah komitmen kita bersama dari seluruh penegak hukum dan dengan pemberantasan peredaran gelap narkotika dalam bentuk satu sasa. Dimana dengan kita telah menggagalkan 300 gram ini apabila di kompetensasi dalam bentuk rupiah. Kalau 1 gram ini hasil harga Rp1.300.000.000 maka kita bisa menyelamatkan masyarakat, uang-uang dari masyarakat sebanyak Rp3,9 miliar. Lebih lanjut AKBP Agung Basuki menampahkan, selain dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan pembersih lantai. Setidaknya sebelum di blender, sabut tersebut dicek dulu. Alat itu dikenal dengan nama General Screening Drugs. Sistem alat ini cukup dikeluarkan. Alat detektornya kemudian ditempelkan pada serbuk narkoba. Lalu alat detektor dimasukkan lagi dan tiga tabung berisi cairan. Pada alat itu ditekan kemudian dikocok. Jika warnanya berubah menjadi ungu, berarti tersebut itu dipastikan narkoba. Sama sebelum kita lakukan proses pemusnahan, nanti akan kita cek kembali. Untuk memastikan bahwa yang akan kita memusnahkan adalah benar-benar satu-satu yang bukan tawa, setelah bukan barang-barang yang lainnya. Nanti kita akan selesai bersama dengan apa yang kita lakukan hari ini, menambah semangat atau suruh masyarakat lebih intensif lagi memberikan informasi kepada pihak kepolisian.